Bagus Adi Pamungka, seorang DPO, berhasil ditangkap tim Adi Aksa Monitoring Center Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bagus yang merupakan mantan Kepala Desa Kabur, usai difonis Mahkamah Agung 4 tahun penjara karena mencabuli bawahannya. Setelah buron hampir satu setengah tahun, BAP seorang mantan Kepala Desa Rawas 8, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, terpidana kasus pencabulan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Lampung akhirnya ditangkap. DPO ini ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung di kawasan Jatimening, Bekasi. Dalam perjalanan perkara sejak tahun 2022, BAP sempat lolos dari jeratan hukum karena difonis bebas oleh Hakim Pengendalian Negeri Kalianda. Saat itu, tim Jaksa Penuntut Umum pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pencabulan terhadap bawahannya dengan ponis 4 tahun penjara. Mendapat hukuman tersebut, terpidana langsung melarikan diri ke Bekasi, Jawa Barat. Darudin Saleh ini bersalah melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya itu bawahannya. Dan pidana penjara yang dicatuhkan kehadap terpidana ini adalah selama 4 tahun. Tapi pada saat Jaksa Eksekutor, pada saat itu akan melakukan eksekusi terhadap terpidana atas keputusan Mahkamah Agung tersebut, terpidana ini sempat melarikan diri. Kini mantan kepala desa ini dibawa ke lapas Kalianda untuk menjalani masa tahanan. Dari Lampung Selatan Lampung, Harry Fulya Setiawan, AINIS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.